What's up school fans, welcome back to Time Out Molek si kartunya dia, jadi itu kenapa Hari ini gue happy while Si Seattle stand up baby Dan kita pastinya Akan membahas tentang All-Star Reserve Yang sudah di announce hari ini Kira-kira siapakah yang pantas Dan kira-kira siapakah The biggest snub untuk NBA All-Star kali ini Itu akan menjadi pembahasan utama kita Untuk kelas, eh mau bilang kelas All-Star, untuk kelas Time Out hari ini Dan setelah itu Lakers hari ini boleh juga ya Walaupun gak ada Eddie, gak ada LeBron James Tapi mereka bisa mengalahkan Celtics loh Ngalain Celtics on the road Karena Celtics ini biasanya kalau main di TD Garden Itu mereka sulit banget untuk dikalahkan Tapi big shout out dong Kepada roleplayersnya Lakers yang bener-bener Do their job hari ini Seperti requestnya King James Jadi gue salut banget sih sama roleplayersnya Lakers hari ini Of course kita juga harus bahas tipis aja sih Tentang Bucks yang masih belum menang nih Di eranya Dark Rivers ya Apalagi kemudian kasih sama si Dem Udah balik Ditepukin tangan Dapet standing ovation Di modal center Tapi malah kalah So itu adalah topik untuk kelas Time Out hari ini Besok pagi gue sudah terbang Ke pekan baru untuk ngeliput Raja Wali Cup Besok semifinal Seharusnya akan ada PPOP Jakarta Ada SMA Karisma Bangsa SMA Negeri 2 Bandung Dan juga ada SMA Santu Petrus Jadi ditunggu aja guys untuk liputannya And once again thank you so much kepada Time Out gang Yang selalu setia untuk nonton setiap episodenya Semoga kelas hari ini lebih rame sih Setelah sekian lama Kelas kemarin tidak nyampe 10.000 views Kayaknya gak even nyampe 8.000 views sih Kayaknya ini sih Tapi gue tetap harus semangat Untuk bikin kelas Time Out Semoga hari ini kelasnya lebih rame And once again Jangan lupa untuk kasih like Jangan lupa untuk komen And nonton secara full And now it's time to start our class guys Akan memulai dengan Damien Lillard Yang kemarin nih Kembali pertama kalinya ke Portland A great reception from the fans Damien mendapatkan standing ovation Saat sedang play introduction That was so nice to see though Para fansnya Belajar showed a lot of love Kau ada Damien emang ini patus banget sih Karena Damien gave his all Selama 11 season di Portland Tapi yang sayangnya Bahwa Damien ini Milwaukee Bucks Kalah 116 116 Dari Portland Trail Blazers Terakhir kemarin itu Ada Anthony Simons Yang hit the floater Untuk kasih Blazers A one point lead Tapi On the next possession Gue gak tau kenapa Brooke Lopez malah nembak Three point Menurut gue That was a dumb play First of all Karena itu cuma beda satu point Lebih ada satu point Give the ball to Damien lah Atau ke Yanis sih Tapi gue pengen lebih ke Damien sih Si jujirnya Biar kayak lebih dramatis aja gitu Biar storyline-nya lebih dapet gitu Damien yang nembak Terakhir gitu Tapi Aduh Brooke Lopez Brooke Lopez Kadang-kadang ada-ada Gitu ya bang Padahal Kemarin ini sebenernya Damien had a decent game 25 point 6 rebound 7 sis Yanis juga kemarin Let the Bucks With 27 points Tapi sayangnya Damien ini gak bisa menjadi The closer Untuk Milwaukee Bucks The Bucks so far 0-2 0-2 Di eranya Dog Reverse Welcome to the Dog Reverse Experience Ini kayaknya Dog udah In playoff mode Nih kayaknya ya Udah cok dua kali Nih kayaknya Tapi Kalau dilihat Emang ini masih Small sample size Tapi Sejak dipegang Dog Reverse Ini point per game-nya Turun loh Dari 124 Ke 111 Cukup mengkhawatirkan Field goal percentage Terus juga turun Dari 50 Ke 46 Gimana nih Fansnya Bucks nih Dari mulai Tegang belum nih Tapi Menurut gue Ini saya mengkhawatirkan Apalagi mereka juga Kalahnya dari Portland Real Masalah Portlandnya Gak bisa menang nih Dog Reverse nih Gak ngerti sih Harus gimana lagi sih Tapi yang pasti Gue juga gak tau Kenapa kemarin Terakhir-terakhir Yang inbound Bolanya tuh Selalu damen Lirat sih Harusnya bolanya Dikasih ke damen aja Suruh siapa Kayak Brooke Lopez Atau Chris Middleton Harusnya yang inbound Bolanya So Dog better go to work Man And fix this A$AP Sebelum Semakin parah aja Di kondisinya Di Milwaukee Bucks And for New Simons Kemarin ini 24 point Untuk Blazers And Blazers juga Kayaknya lagi oke Kemarin ngalahin Sixers Terus juga ngalahin Milwaukee Bucks And kita bahas Tipis juga ini Tentang Kevin Durant Yang juga kembali Ke Brooklyn Kemarin ini Of course Favorite moment kita Adalah saat KD dapet And won Dan dia bilang Cam Thomas itu Mini Mini Itu ngakak banget sih Amin KD ini Jagoan ngetrol banget lah Menurut gue ya And Dibook juga ngakak Ngetrolnya Dia kemarinnya juga Celebrate Ala Mikael Bridges Three pointnya Nah itu Three pointnya juga For the game sih That was the dagger Itu kenapa Kayaknya Mikael Pas liat Dibooknya gitu Dia gak ada senyum-senyum Memang sekali sih Padahal biasanya Mikael ini Lumayan murah senyum lah Orangnya Dan Sans Kemarin ini menang 136 120 dari Brooklyn Nets KD with a very efficient game 33 point 10 dari 16 nembaknya Dan juga 8 assist Against his former team Tapi Yusuf Nurkic He had a big night Yusuf Nurkic ini Menurut gue Sangat penting sih Perannya untuk Phoenix Suns 28 point 11 rebound Dan juga 6 assist Meanwhile Dibook Main ini selesai dengan 22 point Dan juga 8 assist Yeah The Suns Lumayan sih Akhirnya kita juga mainnya Bensi masih yang gue gak ngerti Tapi baru aja kita puji-puji Di time out Kakinya udah sakit lagi guys Kemudian tidak bermain Langsung absent Aduh Puyang juga sih Yang masih Bensi masih ini Oke Sekarang kita akan pindah ke Los Angeles Lakers Shocking win At TD Garden hari ini Sebelum game ini Celtics itu Rekornya at home Itu adalah 22 kali menang Dan hanya 2 kali kalah Dan Lakers hari ini Gak ada LeBron Gak ada Anthony Davis Tapi Lakers hari ini Berhasil Mengalahkan Celtics Dan gue Tidak ada skornya disini Jadi gue buka dulu Sebentar Oke Hari ini Lakers Mengalahkan Celtics 114 105 Gue cuma sedih Untuk fansnya Boston Celtics sih First of all Of course Mereka udah ngeliat Gak ada LeBron Gak ada AD Mereka ekspektasinya adalah Teamnya akan menang Tapi lebih sakit hati lagi Untuk yang nonton live Di TD Garden menurut gue Mereka udah Ngabisin uang mereka Yang mereka Kerja keras Untuk nonton game ini Gue yakin juga tiketnya Gak murah sih Pasti tiketnya Banyak yang di atas 300 dolar Terus tiba-tiba Lu udah dateng Semangat untuk liat Wah Lakers Lawan Celtics Lihat LeBron Lawan Jason Tatum Hanya untuk kecewa Ngeliat LeBron Dan AD duduk Di bench Dan Ya Apalagi tadi juga Gue liat ada yang dari Iceland Men Ada yang Iceland Belah-belahin Untuk nonton Rivalry game ini Sedih banget sih Menurut gue sih Udah Uang-uang-uang banyak Tapi gak bisa liat Jagoannya Ya malahan Lihatnya Austin Reeves Career high 7x 3 poin Dan juga nyetak 32 poin hari ini And of course Trade value-nya di low Terus menanjak Guys Gila hari ini Ambil triple-double 16 poin 14 asis Dan juga 8 rebound Asli Lakers ini sih Is a very weird team I swear Mereka bisa ngalahin The best team Like Celtics hari ini Terus bisa aja Kalah sama tim-tim yang Gak jelas gitu Yang jelek gitu Jadi gue asli Gak ngerti sama sekali Sisa sama si Lakers ini And one week left guys One week left Untuk trade deadline Kita akan live Nanti pas trade deadline Seperti biasa lah ya Tradisi setiap tahun Masih belum tau Apakah Lakers Akan make a move Atau tidak Tapi LeBron biasa lah Suka kirim kode-kode Kriptik tweet gitu Kemarin Pake hourglass Jadi siapa Kira-kira yang waktunya Sudah habis di Lakers guys LeBron nih LeBron udah kayak Apa ya Pemain import IBL juga ya Suka kirim-kirim kode-kode Kayak gitu Aka Brandon Francis Tapi Sebenernya sih Kalau liat dari game hari ini Roleplayersnya Lakers Sebenernya bagus-bagus ya Mainnya Mereka kayaknya bisa main lepas Kayaknya Kayaknya Kalau gak ada LeBron Gak ada Edy Mainnya bisa bareng-bareng Bisa ketawa TV Bisa enjoy Kayaknya lebih begitu Tapi Lu liat aja Jackson Hayes Jackson Hayes hari ini 16 poin 10 rebound 0 assist Tapi kalau ada Edy Atau ada LeBron main Orang kayak mainnya Rusak banget Si Jackson Hayes ini ya Dan Ya LeBron kemarin kan Udah request tuh Di interview bilang Ya everybody just need To do their job I think Hari ini roleplayersnya Lakers Bener-bener Do their job Even gue mau ngomong Gue cari dulu ini Dimana statsnya Tapi Gue mau bilang Even Rui Hachimura Menurut gue Hari ini mainnya juga Jago banget sih Off the bench Rui hari ini 15 poin Kalau season high 8 rebound Dan juga 4 assist I think Hari ini Lakers Cuma main 6 orang sih 6 orang karena Vendo cedera Seawood hancur Tapi Man Those 6 players Menurut gue solid sih Lu bisa bayang ya Kalau 6 pemain itu Bisa main kayak gitu terus Ditambah LeBron sama Edy I think Lakers got a really good team Man I don't think anybody Could beat Lakers In a 7 game series Kalau memang Mereka mainnya bisa Secara konsisten Seperti tadi sih Tapi I don't know Austin Reeves Ya I think Austin Reeves Juga harus lebih konsisten Untuk dia Establish himself As the third best player On the Lakers Juga sih Kadang-kadang Austin Reeves juga Naik turun gitu sih Mainnya tadi Jadi harus lebih konsisten juga Atau memang harus Ganti pelatih kali Tadi kayaknya Edy sama LeBron Aktif banget Kasih tau temen-temennya Wah Jangan-jangan lebih jauh Kali Kalau Edy sama LeBron Yang latih Badi Darvinham Tapi We don't know man I don't know I really don't know Nanti Lakers Apakah akan make a move Atau tidak Before trade deadline But mood gue This is a very good team Mungkin juga mainnya Mood-moodan Si Lakers ini But I feel like Kalau semuanya Bisa menjalankan role-nya I think this is A very solid team guys Yang hancur sih hari ini Mainnya Jalen Brown Jalen Brown 4 dari 12 Neembaknya Dan hanya 8 poin saja Jason Tatum hari ini 23 poin Tapi nembaknya juga sayur 8 dari 21 Embarrassing loss Menurut gue untuk Celtics Mereka juga Effortnya hancur banget Hari ini Even di boo Sama home crowdnya Dan Jomuz dulu I like it I like it Mereka di boo sih Cepet banget ya Gak berasa Udah mau NBA All-Star weekend aja Gue pas All-Star Kebetulan pas lagi ada kerjaan Di Korea Nanti sama Hope Academy Medan Jadi semoga Masih akan sempat Untuk nonton NBA All-Star Dan juga bahas All-Star pas di Korea Tapi sebelum kita bahas All-Star Reserve Kemarin ini Pastinya sudah ada Konfirmasi Bahwa Akan Kita akan lihat 3 poin kontes Antara Sabrina Ionescu Melawan Stephen Curry That's gonna be so much fun Ini pinter banget sih Menurut gue gimmick Yang dilakukan sama NBA Tapi NBA memang pinter lah Selalu tuh bikin acara-acara Kayak gini sih Apalagi kalo ditambah Little Shooter Gue penasaran si Little Shooter Kalo ikutan 3 poin kontes gitu Bisa jago gak ya guys ya Let me know in the comment Karena kan kalo liat dari Video-video Instagram itu Kalo dia nembok Mis-mis gitu Si Little Shooter Mungkin Kalo bisa 3 itu Dijatin 1 Kita liat tuh Siapa yang the best shooter In the world Tapi Kita semua pasti hype banget lah ya Untung ngelihat Sabrina lawan staff Two of the best shooters Di liganya masing-masing This is Masi TV guys Masi TV Gue jujur Lebih pengen liat ini sih Daripada The real 3 poin kontesnya nanti Tapi Sabrina katanya Akan nembak dari garis 3 poinnya WNBA Dan juga Pake bola WNBA juga Karena Garis 3 poin WNBA Itu emang lebih deket sih Daripada NBA Sabrina padahal katanya No problem sih Kalo mau nembak dari Garis 3 poin NBA Tapi Gue penasaran sih nanti Gimana NBA akan do the lines Mungkin akan ada double lines Berarti nanti di lapangan Tapi jelas ini akan Narik viewers juga Dari fans WNBA So Hopefully Ini akan seseru Dan juga sesuai Ekspektasi kita ya guys Untuk 3 poin kontes ini Kita akan pindah ke All-Star Reserve Kita akan mulai dari Western Conference Terlebih dahulu Ada Steph Curry Devin Booker Anthony Davis Anthony Edwards Carl Anthony Towns Kawhi Leonard Paul George From my beloved Los Angeles Clippers Menurut gue ini Lupa yang solid sih Pilihannya Akan susah Menurut gue untuk Pilih kira-kira Siapa yang gak pantas Dan siapa Yang bisa Dikeluarkan Dari list ini Of course Banyak para fans NBA Yang mempertanyakan Kenapa D'Aaron Fox Kenapa Domata Sebonis Gak masuk Ya obviously Mereka berdua layak Untuk menjadi All-Star juga They're having a good year Koala Kings number 5 In the Western Conference Domas Koala abis 26 riban Gimana ini Kalau gue gak salah Tapi Ya Mereka berdua Layak banget Tapi emang ini pemain Ini emang pemain Tapi di Western Conference Banyak banget sih guys But it's really deep Menurut gue Gue pun juga bingung Mau take out siapa Mungkin tapi Kalau gue memang disuruh pilih Koroki Pilih satu Siapa Kalau Koroki bisa keluarin Dari listnya Reserve-nya Western Conference Gue akan keluarin Karl Anthony Towns I know Karl Anthony Towns Baru 60 poin plus Tapi menurut gue Dia ada beberapa game Yang gak terlalu keliatan Apalagi awal musim Menurut gue He had a slow start Malah kalau gue Gak masukin I know pasti orang memilihnya Dua Kings lah That's the easiest pick lah Tapi kalau gue Suruh pilih masukin satu Siapa yang gue pengen masuk Ke Western Conference All-Star Gue akan memilihnya Jamal Murray guys Ini jamur Kasih Ini masih jamur Gak pernah jadi All-Star loh Selama dia main di Nuggets Si Yogi itu kok ke All-Star Sendirian terus This is the best Non-All-Star player So far in the history And history of NBA Probably menurut gue sih Karena Gila man He deserve more respect sih Si Jamal Murray itu Bisa masuk ke NBA All-Star sih Gue Gue juga jujur Sebenernya pengen banget WMB masuk Cuma kayak WMB Mungkin tahun depan lah ya Tapi kan ada Kalau ada WMB itu Akan entertaining banget Menurut gue Akan seru banget Ngeliat dia Ntar gimmick-gimmick Di lapangan gitu Tapi gue rasanya Gue cukup yakin sih Tapi next year Kayaknya WMB akan masuk sih Tapi If you ask me Siapa yang kena snub Menurut gue Jamal Murray sih Kena snub sih Menurut gue So Sekarang kita akan pindah Ke Eastern Conference We have Julius Randle We have Jalen Brunson Tyrese Maxey Bam Adebayo Donovan Mitchell Jalen Brown And my new favorite player Of course Paolo Banquero Super happy banget sih Gue beneran super happy banget Paolo bisa jadi All-Star for the first time Magic sempet ada Di nomor 2 Eastern Conference Ingat gue Awal-awal season Tapi emang sekarang ini Udah mulai merosot Tapi eh Paolo is going to be A superstar My name menurut gue Mirip banget sama Lebron His size juga Six foot ten Dia kadang juga Lead the Magic In 3 categories Point per game 23 7 rebound per game Lalu juga 5 assist per game Jadi Congratulations To my guy Paolo Banquero Aduh Ini favorit gue Udah gue kumpulin Kartunya sekarang ini And of course Another First time All-Star Juga adalah Tyrese Maxey Congratulations juga gue Tyrese Maxey Di hari pengumuman Waduh Wow That's a big thunder That's a big thunder Di hari pengumuman NBA All-Star ini Langsung ngamuk dia tadi Career high 51 point Untuk bawa Sixers Mengalahkan Utah Jazz 127 124 Tapi Tyrese Maxey Juga deserving banget Dia sekarang ini Roll-nya lebih besar Di 76ers Karena dia adalah Second option-nya Setelah James Harden Sudah pergi Ke Clippers gue Jadi sekarang ini Dia emang Lebih sering Cetak point Banyak lah Dan juga Membantu Joel Embiid Untuk membawa Sixers Sekarang ada di Posisi Dia di posisi 5 5 Eastern Conference Oke Another first time All-Star Jalen Bronson Jadi Bronson 1A Pas 1B Nih guys Let me know In the comment section below Tapi Jalen sih pastinya The best player Untuk New York Knicks Dia juga layak banget Untuk jadi NBA All-Star Malah menurut gue Bisa aja Arguably Dia juga jadi NBA All-Star Star Star Menurut gue Gantiin Dame Bisa aja Itu juga Argumennya Sangat valid Sekali Oke Jalen Bronson Tadi hampir nangis Setelah lagi After the game Post game interview Di tracking MVP Sama semua crowdnya Di Madison Square Garden Hari ini pun dia 40.5 rebounds Nix tadi comeback Untuk mengalahkan Indian The Pacers 19-105 Nix sih lagi On a roll Juga sih Mereka lagi 9 game Winning streak Dan juga ada di posisi 3 men Udah di posisi 3 Eastern Conference sekarang ini Impressive banget Menangnya hari ini Karena gak ada Julius Randle Dan juga gak ada OG Anunobi Menurut gue sih Jalen Bronson Ini udah mulai Scratching Mulai scratching On the surveys Untuk jadi Superstar Saya think next year Next season I won't be surprised Kalau dia bisa makin Dominan lagi Dan juga bisa We can call him A superstar Next year Nama yang bikin gue kaget Jujur adalah Bam Adebayo Karena Gue ngeliat Bam Adebayo Gue gak pernah inget sih Dia had a big game I think dia seasonnya juga B banget Untuk Miami Heat Miami Heat juga Di bawah-bawah Tapi emang kayaknya Gak ada center lagi guys I think he still The best The second best center Setelah Joel Embiid sih Jadi Kalau lu disuruh pilih center Di East Ya pilihannya Kalau gak dia Jared Allen sih Tapi Jared Allen juga Kayaknya banyak miss Karena cedera ya Jadi Itu kenapa Bam Adebayo Itu masuk ke NBA Mungkin malahan nanti Bisa jadi starter Kalau emang si Embiid Beneran gak bisa main Kita Embiid ini gak tau Statusnya apa Tapi Katanya Torn Meniscus Jadi Meniscusnya Ketanya putus Jadi gue I don't know How long he gonna be out Statusnya Julius Randall juga sama Kita juga gak tau Apakah bisa main di author Atau tidak Karena sekarang ini Estimasinya akan out 2-3 minggu Randall dislocated shoulder Sekarang ini cederanya Untuk si Julius Randall Kalau harus ganti Dua pemain Satu sih gampang lah Satu udah pasti Si Trae Young lah Trae Young Gue gak tau sih Pelatih-pelatihnya sebelah Kalian sama Trae Young Dia 27 poin Sama 11 asis per game Tapi bisa gak masuk ke NBA All-Star I think that's kind of ridiculous He's having a good year Gue beneran shock banget Dia gak even jadi Wild cardnya juga Di All-Star Reserve kali ini Jadi menurut gue Satu udah pasti Locked Akan Trae Young Yang akan gantiin Nah kalau harus ganti dua Satu lagi Gue bingung siapa guys Gue tadi coba Liatin satu-satu Timnya Eastern Conference Itu kayaknya gak ada yang Pantes-pantes banget Mau masukin Chris Middleton Kayaknya gak mungkin Mau masukin Aduh siapa lagi tadi Gue mikir-mikir Jimmy Butler juga kayaknya Sering cederah Tapi gue gak tau sih Hatinya mungkin Kalau menggantiin Mungkin adalah Jimmy Butler Yang most likely akan ganti sih Tapi kalau gue disuruh pilih Satu lagi I might go with Derek White Itu Itu agak Agak rich sih Agak jauh Pilih hari Itu gue Number one seed In the Eastern Conference Why not At Derek White The best defender In the Eastern Conference Probably Untuk Boston Celtics Dan juga The best guard Shot blocker Itu kali sebutannya Dia shot blocknya gila banget Block shotnya gila banget Semua gue sisi Derek White nya Jadi I think those Gonna be my two picks Kalau harus ganti dua pemain Kalau kalian siapa Please let me know In the comment section below Siapa yang cocok Kalau emang harus menggantikan Joel Embiid Dan juga Julius Randall Dan ini adalah The full team Untuk Eastern Conference Dan Western Conference Ya tinggal Dua mingguan lagi lah Dua mingguan lagi Until the NBA All Star Weekend So excited to watch those Watch all the events Nanti ini Ya itu adalah Kelas timeout hari ini guys Sekarang kita akan pindah ke prediksi Besok gue Prediksinya adalah Denver Nuggets akan bantai Habis Portland Trailblazers guys At home So gue expect Mereka akan bisa menang 20 poin lebih sih So Good luck everybody And we Got through the class today Terima kasih semua Sudah menonton Sampai di titik ini I really Really appreciate Everybody Have a great weekend guys Have a great weekend And please ditunggu Untuk liputan gue Dari Pekan Baru This is my first time Ke Pekan Baru Kalau ada yang punya Kalau ada yang punya Masukan Atau punya Saran untuk makan apa Disana Ngopi dimana Please let me know In the comment section below So yeah Have a great weekend guys Have a safe one Have fun And Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment I will see you guys again Very soon Peace out everybody Outro Outro Sub indo by broth3rmax